Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat menon kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat ringan-ringan aja jadi kemarin kita ini beli elektronik timer kemarin dapat harga itu 30ribuan lumayan murah lah ini banyak sekali manfaatnya kita langsung aja ya bahasa dari bagian belakang dulu di sini ada bagian yang sebelah kiri ini adalah untuk pengaturan volume jadi bisa silent dan bisa berbunyi terus yang di sebelah kanan ini adalah untuk tombol power on off nya disini ya selanjutnya ini teman-teman yang putih ini adalah magnet jadi teman-teman misalkan nanti ditempel di cinting yang ada mengandung besi atau apa atau dirak gitu ya dia bisa menempel di di bagian atas ini ada lubang ini nanti bisa buat gantungan terus di sini nah ini untuk sandaran jadi teman-teman misalkan di atas meja juga bisa seperti ini ya jadi disesuaikan dengan kebutuhan temen-temen di anu ya di lokasinya seperti apa terus disini dia menggunakan daya ini baterai A3 tiga satu biji udah ya itu aja bagian belakangnya terus bagian depan ini layar terus ini ada settingan untuk jam terus untuk menitnya sama untuk detiknya tar ini setting-settingannya nanti akan saya tunjukkan nah disini kita akan tunjukkan eh fungsi yang paling pokok aja dia disini kita nyalakan dulu ya ini on nah ini berbunyi berbunyi kita cek ya ini tadi posisi volumenya adalah posisi on oke terus kita coba matikan ya ini nah dia nggak berbunyi ini ada lampu indikatornya kita nyalakan aja kita dulu dulu Oke disini kita ada intinya ada dua mode itu adalah jam biasa alarm jam biasa sama timer nah ini ya timer ya kelihatan temen-temennya pertama kita akan coba yang jam biasa jadi saya settingnya adalah disini temen-temen misalkan ingin bangun jam setengah lima pagi ya jangan lupa ya ini ada tulisan AM sama PM AM kan jam 12 malam sampai jam 12 siang PM 12 siang sampai 12 malam misalkan nih jam setengah empat setengah lima misalkan ya setengah lima subuh kita ingin bangun kita setting aja nah ini di tekan agak cepatnya nah ditahan seperti ini setelah itu kita pindah nah ini posisi jam sekarang jam aktif semakinnya sesuai dengan wilayah temen-temen eh jam berapa kalau udah settingan udah bener ya langsung aja kalau memang misalkan baru beli terus mau settingnya bikin aja temen-temen tinggal tekan ya ya nah ini jadi ini ditekan agak lama terus disetting aja temen-temen sesuai dengan waktu temen-temen di wilayah yang masing-masing ya jam berapa seperti itu oke ya yang menikah sama aja detik setelah itu kita ke mode oke ini ya kita kembali ke saatnya ya kita lihat dulu kita pastikan untuk alarmnya jam 4.30 dan sekarang ini jam 9.05 jadi ini perumpamaan aja temen-temen ya jangan dibuat patuhan jadi disusahkan dengan jam temen-temen di wilayahnya masing-masing selanjutnya adalah untuk setting timer nah timer ini ada dua jadi teman-teman titik dulu ya nah ini timer untuk hitungan maju jadi seperti ini dimulai dari 00 nah dia hitungan maju biasanya ini teman-teman buat olahraga ya keliling lapangan teman-teman butuh waktu berapa menit atau berapa detik seperti itu atau ya mungkin kekurangan yang lain ya sesuai dengan kebutuhannya jadi hitungan hitungan maju terus ada juga kita stop dulu ini untuk kita klik dulu ya jangan lupa klik dulu hitungan untuk hitungan mundur nah seperti ini jadi teman-teman hitungan mundur misalkan teman-teman misalkan menit 2 menit gitu ya 2 menit eh 2 jam 1 menit 1 detik kita coba start nah dia mulai menghitung mundur jadi stop dulu ya misalkan untuk ibu-ibu yang masak butuh waktu misalkan untuk memasak butuh waktu 30 menit nah ibu-ibu tinggal hitung aja disini 30 menit di menitnya ini ya di setting 30 menit nah 30 menit terus start nah dia mulai hitungan mundur nanti waktu yang dibutuhkan untuk memasak sesuatu itu mencapai waktu 30 menit alarmnya akan menyala sendiri oke teman-teman mungkin mungkin itu tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat eh dukung terus channel Andi Menon Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati